Di umur 33, dengan perputaran uang berapa per bulan? Per bulan sih rata-rata di 60-100an lah, kalau cash flow-nya ya. Jumpa lagi di E-Bob, Sony, Sarjana Peternakan. Di mana kita ini luntang lantung ini, Sony? Aku nggak tahu nih, Bok. Roman-romannya ini nggak ada peternakan sekitar sini, Cuy. Jadi si Sony ini kan dia kan memang tugasnya nyari peternakan yang mau kita kunjungi. Tengoknya di Google, apa yang kau tengok? Di sini lah. Apa? Coba lah kita telusuri lah, Cuy. Aku juga bingung ini. Ini jalan besar cari, kalau ini di Bandung ini, tempatku ini tiap hari. Oh, Bandung ini? Iya. Kok panas sekarang Bandungnya? Ya inilah, guys. Kita lagi mencari-cari lokasinya, di mana ada peternakan. Budidaya ya, kalau ini yang kau tengok di Google itu Budidaya ya? Budidaya, Budidaya Lobster Air Tawar, Bob. Budidaya Lobster Air Tawar. Nanti... Bagaimana besarnya, bagaimana keadanya, nggak tahu kita. Nggak tahu. Kami tadi mau ke sana masuk ke gang. Nggak bisa. Gangnya nggak bisa masuk mobil. Disuruhnya kami di pinggir jalan kayak gini. Nggak mau lah kami. Tiba, tiba nanti. Hilang nanti laptop ya? Dapat lobster, hilang selesai nanti. Macam video yang kemarin si Rizky kan? Ayo lah, kita lihat ya, guys ya. Mudah-mudahan ini lobsternya bisa memberikan inspirasi bagi kita ya, Bob ya? Anak-anak muda. Teh, numpang tanya, Didya Saurna ayah peternakan lobster? Nggak tahu ya. Di deket-deket sini? Nggak tahu ya, Teh. Ya, kenapa ya, Teh? Orang dia, Gete, nyawanya, Didya Tawan, Teh. Setelah. Ih, si Tete nuturkan. Oh, iya, benar-benar. Saurna, Didya ayah lobster, Teh. Tapi itu orang tahu, Pak. Iya. Bapak, sepertanya yang itu-ibu itu. Iya. Eh, Teteh memang belum ibu-ibunya, Teteh-Teteh. Teh, nanya, Teh. Kita udah sampe ke tempat Pak Komarudin. Pak Komarudin. Tiba-tiba ada yang lagi beli. Iya. Ah, itu, nama ini sini, Ah. Lobster, lobster. Lobster, ya? Lobster air tawarin. Sobara siki, yuk. Ini ada 10 kilo, paling ada 200 ekor. 200 ekor hidup? Hidup, hidup. Tiap hari, Kang, beli ini? Atau gimana? Saya continue, paling sebulan sekali. Oh, gitu. Ini untuk keternakan atau untuk usaha? Ini saya untuk konsumsi ada. Konsumsi ya? Oh, gitu. Siap lah. Tapi, yuk, untungnya. Emang, emang, emang. Ini emang bukan lobster. Lama-lama, Pak. Itu, Ma. Apaan itu, Ma? Siap, ah. Oke, saya siap. Ada kalau masalah. Kita ada di Bandung Lobster Air Tawar Farm and Supplier. Jadi, di sini kita bukan berbicara mengenai hewan ternak, tapi hewan budidaya. Budidaya Air Tawar, gitu. Tapi, kita di sini juga bisa belajar, Bob. Betul. Saya yakin ini menginspirasi teman-teman juga. Karena, ini nanti akan diceritakan juga. Nanti kita tanya-tanya Pak Komarudin, bagaimana latar belakang sebelum memulai usaha ini, Bob. Karena ketika datang, jujur, kita hanya melihat. Yang saya bayangkan itu, ada kolamnya. Lobster Tawar, geningkan. Tapi, lahan yang dimanfaatkan oleh Haakomarudin ini, hanya sekitar berapa kali berapa, Nia? 6 kali sekian lah, palingnya. 6 kali 5 ada ya, Kang? Ada, ada. 6 kali 5. Itu juga setengahnya tempat kita berada ini. Jadi, kita di tingkat, Pak. Kolamnya di tingkat sebagiannya. Nah, belum tahu kan kolam tingkat. Nah, ini adalah kolam tingkat 2. Dan, apa yang kita lihat, Bob. Menurut, tadi kita bicara-bicara sebelum kita memulai wawancara. Menurut Kang Komarudin, hasilnya lumayan. Karena potensi untuk dijadikan bisnis juga, oke sih, Bob. Betul. Sangat menjanjikan, Pak. Sangat menjanjikan. Oke, Bob. Bagaimana awalnya? Langsung saja. Kepada Kang Komarudin. Dulu saya awalnya iseng-iseng, Pak. Waktu masih sambil bekerja. Kerja di mana, kan, dulu? Saya dulu kerja di sebuah restoran, di daerah Bandung juga. Awal mula budidaya lobster dari tahun 2011-an. Oke, lah. Saya potong dulu. Di restoran berhubungan dengan lobster juga, Kak? Berhubungan dengan masak, atau? Enggak. Di restoran, saya berhubungan kebetulan dengan air juga. Bikin minum. Bikin minum. Bartender, ya? Bartender, ya? Bartender. Bartender, lah, isilahnya. Oh, iya, iya. Oh, sakarannya itu bartender, lah. Air ke air, ya, Pak. Dengan airnya, tapi tidak dengan lobster-nya. Iya, betul. Jadi, di sini dulu adalah bartender. Iya, betul. Tidak kepikiran, dong? Apa itu lobster? Iya, betul. Malah sama sekali tidak. Cuma karena memang awalnya saya dari kecil itu hobi ikan. Ah, mahluk air tawar, ya, betul. Iseng-iseng dulu di aquarium, nah, ternyata. Kok bisa nih saya pelajari? Perjumpaan dengan lobster, awalnya bagaimana, ah? Saya lihat di internet, lihat jenis lobster red cloud. Nah, itu, ya. Malah seumur-umur sebelumnya saya belum pernah lihat juga lobster laut. Paling ya, kalau lobster yang merah itu kayak jenis. Oke lah, jujur. Pas lagi jadi bartender, pernah makan lobster, tuh? Belum. Belum pernah, saya. Oh, gitu? Ya, belum pernah. Kalau makan ikan asin sering. Orang Sunda, orang Sunda. Orang Sunda, orang Sunda biasa. Kenapa bisa lihat lobster di internet, peluang? Saya pertama iseng-iseng. Saya coba-coba, terus saya analisa. Lobster itu makhluk yang bisa dikonsumsi oleh orang. Bukan untuk hias aja, kan? Segmentnya jadi lebih luas, dia. Assumsi saya kalau memang dikonsumsi oleh orang, ini pasti selama masih ada orang, ini pasti akan ada potensi untuk dijual. Ya, betul. Marketnya udah ada. Betul. Tinggal nanti ngebentuk sendiri marketnya. Karena memang ketika udah berjalan, saya pun di wilayah Bandung pun belum bisa menjual. Dari 2015 itu, kalau nggak salah sih, 2018-an baru masuk ke sebuah restoran di kota Bandung. Dari 2015? Ya, betul. Dulu kebanyakan saya kirim dari Jawa Timur, Pak. Jawa Timur, Jabodetabek malah. Kenapa Jawa Timur tahu aku marudin duluan? Nah, itu karena saya di media sosial. Promonya di media sosial sama di web. Jadi tadi transisinya adalah ketika masih bekerja, 2015 itu masih bekerja? Masih bekerja, sambil bekerja. Penasaran sama yang namanya lobster? Betul. Sudah tahu, tapi bagaimana cara memeliharanya? Belum, saya belajar sendiri. Dimulai dari apa itu, Pak? Dimulai dari media aquarium. Saya benar-benar... Nol, pisang buta. Buta sama sekali tentang budidaya. Mau lobster, mau apapun, sebenarnya saya tidak tahu. Tapi saya senang. Makanya kalau saya senang, nggak ada beban. Untuk memelihara, mau berhasil atau tidak, itu nggak jadi sebuah acukan. Ah, senang. Karena masih kerja sebelumnya. Karena memang dari kecil juga sudah hobi, Pak. Miara ikan dulu. Iya, kan miara ikan. Jangan lupa subscribe, like, share, comment, channel vlogger Pertengatan Indonesia. Kan tidak mudah untuk teman-teman itu nggak berpindah dari fixed income yang memang punya penghasilan tetap, menjadi bartender seperti Akomarudin, kepada sesuatu yang berdasarkan alam ini. Iya, betul. Kita hanya mampu untuk mengusahakan, tapi alam yang menentukan. Betul, itu sangat masuk di akal, Pak. Rasa khawatir itu selalu ada. Tapi kalau misalkan kita mempeng masih ada penghasilan tetap, ya kita apa salahnya? Mempelajari hal-hal yang baru, yang memang ada potensi. Nah, begitu kita sudah berhasil, baru kita memutuskan untuk memilih mana yang mau kita tetuni ke depannya. Nah, berhasil. Kalau dijabarkan secara matematika pendapatan, berapa dulu pendapatan dari Akomarudin yang dibandingkan dengan penghasilan yang sekarang, ah sudah berhasil, berarti itu saya tinggalkan. Nah, itu matematikannya gimana, Pak? Kalau dulu saya sih standar lah, Pak, ya. Kalau kerja, mungkin kalau dinominalkan sekitar 4,5-an per bulannya. 4,5 jutaan. Gede atau ukuran Bandung, maaf, gitu, maaf. Kalau sekarang sih, ya mungkin minim-minimnya 5-10 kali lipat. Kadang lebih tergantung hasil produksi saya. Oh, untuk sekarang? Iya, untuk sekarang. Untuk budidaya, ya? Untuk budidaya, ya. Berarti 5 kali lipat? Bisa sampai 10 kali, bisa 20 kali lipat. Tergantung namanya budidaya itu, kita kan bergantung sama alam, Pak, tadi ya? Iya. Nah, kita nggak pernah tahu. Kita nggak bisa menghitung dengan kalkulator. Kalkulator paling canggih pun nggak akan bisa, Pak. Menghitung hasil budidaya. Betul, betul. Dari 4,5 juta yang didapatkan per bulan itu, yang sudah menjadi sebuah kepastian, titik mana di tahun 2000 berapa, Komarudin memutuskan untuk meninggalkan itu? Saya 2019, pertengahan. Nah, kemudian kalau sekarang sudah mau 2 tahunan. 2019, pertengahan, tapi sudah penghasilan berapa segitu? Sudah 30-an ke atas, Pak, per bulannya. Ya, wajar. Ya, Anda harus meninggalkan yang 4,5 juta. Ya, karena gini, Pak, kalau misalkan budidaya kan 1, 2 tahun, penghasilan ada 30, 20, 10, misalkan. 2 kali atau 3 kali atau sampai 5 kali lipat, itu dalam jangka 1 tahun, belum bisa dijadikan acuan untuk meninggalkan pekerjaan. Oh, nah. Meskipun sudah penghasilan besar, Pak. Ya, karena gini. Kenapa, kenapa? Kita harus bisa menganalisa 2 atau 3 tahun ke depan. 2 atau 3 tahun ke belakang. Minimal gitu, Pak. Karena apa? Ini mungkin bisa jadi kayak dulu saya pernah main burung, kan? Burung itu saya sempat mau ninggalin kerjaan. Setahun, 2 tahun. Burung naun, Pak? Burung kenari dulu. Kenari? Dulu kenari, saya jual 1,5 juta satunya. Ya, tiba-tiba 300 ribu, 150 ribu, sampai 60 ribu. Tergantung supply and demand, ya? Ya, jadi... Musiman juga, kan, mingguan? Karena ada yang memang, ya, dikhawatirkan tuh, lo bisa juga musiman. Tapi, asumsi saya sih, kalau untuk ini, ternyata semakin kesini tuh semakin orang mengenal, semakin banyak. Peminatnya semakin banyak, ya? Peminat semakin banyak, Pak. Ya, Alhamdulillah peminat semakin banyak, karena orang sudah semakin mengenal. Kalau dulu di Bandung, saya nggak ngejual, karena orang-orang belum mengenal. Sekarang ada beberapa hotel juga, terus supermarket udah ada yang minta, cuma karena memang kondisi lagi pandemi gini, mungkin orang-orang dibatasi untuk keluar, jadi, ya, mereka dikhawatirkan dulu aja, belum ada permintaan lagi. Berkaitan dengan kondisi pandemi, untuk permintaan, cenderung menurun atau masih stabil aja, Pak? Kalau untuk lobster sih, dari awal saya sampai sekarang, Alhamdulillah, itu nggak ada permintaan yang menurun. Yang ada tuh, stok saya yang menurun, Pak. Makanya saya sekarang, ngebangun sebuah jaringan untuk kemitraan di Budi Daya Lobster ini. agar begitu di kolam saya habis, minimal sedikit atau nunggu waktu beberapa bulan ke depan kosong, saya bisa ngambil dari mitra-mitra saya. Bilih ada yang mau menjadi mitra? Silahkan, kontak aja ke saya. Di web ada, Bandung Lobster Air Tawar Farm. Di Instagram ada, Lobster Air Tawar Bandung, di Facebook. Nama saya Dinkomaru, yang di Facebook. Kontak saya udah ada. Atau mau langsung aja, 0896-1132-6263, silahkan. Atau via Blogger Pertanakan Indonesia. Iya, via ini, di Blogger Pertanakan Indonesia, nanti ada kontaknya. Di grup, kita ada grup Telegram, dari Blogger Pertanakan Indonesia, nanti juga kita bisa masukin ke situ. Kontaknya gitu, untuk Akomarudin ini. Jadi, buat teman-teman yang tidak tahu mau usaha apa, di sekitar Bandung, atau Jawa Barat ini, silahkan. Enggak, main-main aja. Enggak, main-main, silahkan. Ini peluang emas ini, saya rasa. Dari Jawa Timur udah ada, yang datang ke sini. Dari Jakarta, banyak dari luar kota juga, banyak yang udah datang ke sini. Walaupun hanya untuk sekedar sharing, silahkan mampir. Iya. Kita ngobrol aja di sini. Betul. Jadi nanti di sini, Kang Komarudin juga, membuka lah semua, apa yang ditanya. Iya, betul. Saya open semua mengenai, apa, equipment, perlengkapan yang perlu disediakan, cara memelihara, termasuk, pengaturan air. Iya, betul. Penjualan pun saya buka, Pak. Oh gitu? Penjualan pun saya gak akan pernah tutupin. Iya, iya, iya. Kalau kita suka makan daging, daging ayam, daging sapi, kita harus tahu dari mana itu asalnya. Makanya, kamu harus subscribe channel vlogger peternakan Indonesia biar nambah ilmu. Kita berbicara teknis ya sekarang. Itu kan tadi berbicara makro, bagaimana profiling-profilingnya Akomarudin. Iya, betul. Berbicara teknis, bagaimana memanfaatkan lahan yang hanya berapa kali berapa ini. 6 kali 5 lah kita katakan. 6 kali 5, dan hanya setengahnya yang dipakai. Iya, betul. Bisa menghasilkan? Bisa menghasilkan paling tidak 30 juta. Iya, gini, kita... 40-50 juta sebulan lah ya. Sistemnya, apa, di kolam, di tingkat Pak, kayak bikin apartemen gitu kolamnya. Jadi, di bawah kita bisa taruh indukan atau bibit. Di atasnya? Di bagi-bagi Pak, kolamnya. Jadi, kolam untuk indukan yang bertelur kita pisahin khusus untuk satu kolam. Coba kita lihat kolam indukan. Yang baru di atas bisa satu kolam. Apa aja yang ada di dalam kolam indukan ini, kalau orang mau tahu? Di kolam indukan yang udah bertelur sih, 1 meter tuh bisa, 20 juga cukup, karena dia tidak terlalu agresif, cenderung diam, dan tidak terlalu banyak berantem. Oh, ini? Iya, aja. Ini indukan yang bertelur. Ini di... Lombster itu yang paling penting dikasih apa? Tempat sembunyi. Bisa dari paralon ataupun dari batar roaster atau bambu, boleh juga. Ini indukan yang lagi bertelur, ini? Nah, ini indukan yang lagi bertelur. Ini masih tingkat produktif sangat bagus sekali. Ini sekitar 150 ya, Kang? Ya, 150 ekoran. Ini ukurannya panjang kurang lebih sekitar 4,5 inci-an. 4,5 inci. Iya. Lombster itu jangan terlalu besar, kalau untuk di... apa, untuk bikin indukan yang bagus. Begitu. Karena semakin besar, dia semakin lama bertelurnya. Tapi, kasihannya sama sih. Berarti kita... Semakin besar, semakin banyak. Semakin besar, semakin banyak. Dari ukuran aja, 4,5 inci gitu ya? Iya, 4,5. 4 inci lah. 4 inci paling ideal. 4 inci sampai maksimal 6 inci. Satu pejantan dengan beberapa betina atau bagaimana ini, Kang? Biasanya kalau saya sih, 6 betina, 4 pejantan, Pak. Jadi, kalau ngejual ke pemudidaya pemula, rata-rata sistemnya dipakai. Terus, Kang, kalau misalkan kita memulai nih, satu kolam kayak gini, nanti ada 4 pejantan, 6 betina. Berapa lama kita tahu dia akan bertelur? Rata-rata sih dia bertelur. Minimal 3 minggu, Pak. Maksimal 6 mingguan. Proses mengawinkan awal, sehingga dia bunting bertelur? Itu kita biarin aja, Pak. Dibiarin aja dia kawin sendiri. Oh, gitu? Ya, tinggal taruh shelter. Kasih tanaman air biar dia nyaman. Setelah 3 minggu baru dicek. Oh, gitu. Kasih makan yang paling bagus tuh kasih toge. Toge direbus dulu baru dikasihkan biar tenggelam. Karena kalau misalkan toge mentah, dia ngambang, malah busuk jadinya. Oke, ya. Sumber perutain ya? Sumber perutain toge kalau misalkan protein hewaninya kasih keong aja sih. Kalau gak ada keong, ikan dicincang, ikan mati juga gak apa-apa. Oh, berarti ini pakannya benar-benar mengandalkan latikan sendiri ya, Pak? Iya. Pakannya saya gak ada pelet. Gak ada pelet, ya. Gak ada pabrikan berarti? Gak ada, gak ada. Gak ada pabrikan. Pastinya sangat rendah. Ibaratnya yang sisa limba rumah tangga pun bisa. Bisa ya, Pak? Bisa. Karena lobster tuh dia omnivora, Pak. Jadi segala dimakan. Ecengun dimakan. Ecengun pun dimakan. Berarti matematikanya masih lebih jelas daripada ikan. Daripada ikan. Dia kan harus pakai makanan pabrikan yang disebar, kan gitu. Karena kebetulan saya pun ada ikan. Kos produksinya tuh kalau ikan sekitar 80 persen lah. Iya, benar. 80 persen rata-rata. Pakan pelet ya pasti. Iya, tinggi. Tinggi pakannya. Hai, Kodesta. Jangan lupa subscribe dan juga komen di vlogger peternakan. Kang, kalau misalkan di rumah ada yang punya kayak kolam nila atau kolam gurame bisa nggak langsung dimasukin kayak gitu aja? Kalau untuk gurame sih bisa disatuin, digabungin. Karena gurame dia hanya makan tanaman. Kalau untuk nila tidak menyarankan. Karena apa? Nanti larvanya habis sama ikan nila. Oh, jadi kalau misalkan ada yang punya udah punya kolam gitu ada yang udah punya kolam ikan apa yang bisa disatuin gitu, kan? Gurame Gurame aja. Kalau ikan emas sama. Ikan emas nggak boleh juga. Karena anakannya dimakan. kecuali kita sistemnya di tumpang sari pakai jaring, Pak. Jadi ikan dijaringin. Habitat ikan itu kan dari tengah air sampai ke atas air. Betul. Kalau lobster habitatnya dia di dasar air. Untuk satu kolam bisa dikasih jari atas kasih ikan bawahnya ditanamin lobster. Oh, tumpang sari gitu ya? Tumpang sari, ya betul. Kita duduk lagi, Kang. Kita masuk ke pemasaran sekarang. Kebutuhan dari permintaan pasar yang datang ke Akomarudin aja yang sudah terpenuhi itu berapa persen dan berapa persen yang kira-kira potensi yang belum terpenuhi. Rata-rata sih saya satu restoran dia bisa 600 kilo-an itu per bulan. Tapi saya cuma bisa suplai sekitar 5-6 bulanan. Sisanya saya nggak saya suplai. Malah saya kasih ke teman saya yang lain buat nyuplai ke dia. Kalau untuk kebutuhan di bawah 100 kilo itu insya Allah saya bisa suplai tiap bulannya. Jadi sangat besar sekali potensinya. Peluang sangat terbuka. Itu masih di sekitar daerah Bandung ya, Kang? Saya udah wilayah sampai Jabodetabek untuk restoran. Nah itu untuk domestik sangat luar biasa. Apalagi untuk pasar ekspor saya pun udah beberapa ekspor yang ngotak ke saya tapi belum pernah saya kirim. Karena untuk domestik aja udah keteteran. Apa yang diminta oleh ekspor, Kang? Standarnya? Standarnya sih sama dengan domestik ukurannya. Terus kualitas sama juga nggak masalah. Nggak ada kendala kalau untuk dari segi apa mereka ambil hidup gitu? Mereka bisa ambil hidup bisa ambil beku tergantung permintaan dari bayarnya juga mereka mungkin. Oh gitu. Sejauh ini permintaan yang ekspor kemana, Kang? Ekspor sih biasanya ke China terus Malaysia terus ke Singapura Korea terakhir. Tapi ini nggak ada hubungannya dengan kasus kemarin ya? Kalau misal air laut nggak ada. Yang bermasalah itu. Nggak ada itu. Beda universe kalau kata Marvel mau beda universe. Melihat pasarnya kira-kira pendapatan per bulan yang bisa dihasilkan dengan memiliki berapa bisa menghasilkan berapa? Kalau misalkan kita asumsikan kita dari skala kecil aja dulu ya, Pak. Dari satu ekor. Maksudnya muluk-muluk lah. Kita bicara pahitnya aja dulu. Dari satu set indukan dengan modal bibit lobster 250 ribu itu di luar equipment yang lain. Hanya lobster aja kita ngitungnya. Dengan pakan sebulan sampai bertelur itu sekitar anggap aja beli singkong sekilo itu. 10 ribu. 260 ribu. Dari satu ekor betina kurang lebih bisa menghasilkan 100 ekor. Mortalitas 50% aja. Dari 75 ekor kali 6 betina itu udah dapat sekitar 450 ekoran. Nah, 450 ekor dijual dengan sampai ukuran 2 inci itu harganya sekitar 2,5 sampai 5 ribu rata-rata. Per ekornya? Per ekornya. Nah, ukuran 2 inci segede gini nih. Dari segede gini 2 inci. Itu sekitar 2,5 saya jual rata-rata sih 2,5 Pak. Tapi ada juga yang jual 5 ribu 5 ribu rupiah tergantung daerah. Nah, nanti tinggal dikalikan aja. Saya gak akan dihitung. Bikinlah rata-rata 3 ribu kali 450. Dari sekitar 2 bulan udah dapat segituan. Itu hanya dari 1 paket indukan. Rata-rata segituan. 1,5 dari dari 300 ribu itu dapat 1,2 dapet 1,2 dari 3 4 kali lipat. Nah, kita jangan asumsinya jangan sekali ngitung dari 1 apa? Ini kan dari 2 inci itu 3 bulan nih Pak. Ya kemungkinan sampai 6 bulan itu udah ada 2 kali bertelor. Setahun udah ada berapa kali bertelor. Berapa kali anakan. Jadi mudahnya kita ngitung setahun aja. Mudah 300 ribu dari awal sampai setahun itu udah dapat penghasilan berapa gitu. Tapi menurut saya kalau hitungan matematik kalkulasinya sih mudah sangat menjanjikan karena dengan kos yang tadi 300 ribu hanya dalam berapa bulan kita bisa menghasilkan berapa kali lipat itu. 4 kali lipat loh Pak. Karena ini matematikanya bukan tambah-tambahan bukan perkalian tapi akar akar kwadrat jatuhnya. Betul. Eksponen. Eksponen. Jatuhnya penghitungan penghitungan eksponensial teman-teman. Jadi kalau berbicara ayam kan pengurangan pengurangan pakan itu kan dengan pengurangan biaya produksinya dari pakan 70% kan. Itu sangat mempengaruhi biaya produksi. Iya betul. BIP-nya dia dengan ini akan sangat berbeda karena kos pakannya sangat murah. Dan yang lain kalau misalkan breeding adalah breeding fattening adalah fattening ini tersepred lah. Ini kan pergulirannya dari dari breeding sampai panen sampai telur udah nunggu lagi di sini. Karena kita enggak kaya ternak ayam pedaging sekali nanam jual udah selesai kita ganti beli lagi kan beli lagi bibit baru. Kalau ini enggak mesinnya jalan terus ya? Iya ini ibaratnya kayak mesin pencetak duit pak. Kayak mesin pencetak duit karena selama masih lobster hidup ya insya Allah kita berharap dia bisa produksi terus. Betul. Karena dari 4 inci itu sampai 6-7 inci itu sekitar setahun lebih itu masih produktif lo besarnya. Kalaupun dia udah gak produktif kita bisa jual dengan harga yang lebih mahal. Karena udah besar. Karena langsungnya gede. Semakin gede ukuran beda harganya. Iya, semakin mahal harganya. Ini memang asal kita mau mengusahakannya aja. Betul, Mak. Yang penting kita ikhlas aja. Kita ikhlas, kita tekun. Itu kuncinya sabar juga. Titik terberat ketika Kang Komarudin melakukan budidaya ini adalah apa, Kang? Kalau menurut saya titik terberatnya itu gini, Pak. Kita kirim barang ke buyer, awalnya dia baik. Lama-lama dia jadi ngaco itu pembayarannya. Itu aja. Itu aja titik terberatnya. Jadi harus di seleksi ya, Kang? Nah, karena kan pembayaran tempo yang awalnya sih enggak. Lama-lama tempo. Lama-lama hilang orangnya. Enggak bayar. Harus hati-hati. Mending ke restoran atau rumah makan. Iya, saya save-nya di sana, Pak. Kalau untuk bayar. Cuman kalau saya sih dulu memang ya semua karena memang masih berproses, Pak. Kita enggak tahu nih orang yang benar atau yang enggak. Lama-lama kan dia keseleksi sendiri. Kebentuk kan? Sekarang, Pak. Pasalnya sudah terbentuk. Market kebentuk sendiri, Pak. Apa? Harga pun kebentuk sendiri, Pak. Kalau lobster. Kita ibaratnya saya jual harga segitu. Orang lain bisa ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah pun itu relatif. Relatif kalau untuk karena enggak ada harga acuan pemerintah, kan? Iya. Ini harga... Belum ada. Lobster ini belum ada regulasinya. Karena harga acuannya itu dari pembedidayanya. Itu gitu ya? Iya. Ini termasuk namanya captive market. Iya. Karena mau lihat dari pasar comparison-nya apa gitu. Iya, enggak ada. Enggak ada. Harga jual ditentukan oleh yang budidaya. Betul. Ini market-market yang paling bagus gitu. Iya. Hai guys, saya Indah Birogo. Jangan lupa subscribe vlogger peternakan Indonesia. Subscribe. Umur berapa, Kang? Saya sekarang 33, Pak. Di umur 33, dengan perputaran uang berapa per bulan? Per bulan sih rata-rata di 60 sampai 100-an lah. Kalau cash flow-nya. 60 sampai 100. Itu minim-minimnya, Pak. Minim-minimnya. Minim-minimnya. Begitu ada peluang yang sama garis dasar, garis besarnya saya, saya apa? Coba lagi. Saya investasikan lagi ke sana gitu. Ini bagus berarti. Berarti ada pengembangan, investasi gitu. Oke. Siapa tahu ada budidaya lagi yang berikutnya, kita tinggal follow aja. Nanti mungkin kita kapan-kapan berkunjung ke tempat saya yang satu lagi, kolam yang gedenya. Oke. Sama mereview ikan boleh. Boleh. Nanti, Kang, jangan lupa terus untuk blogger peternakan Indonesia terus di-share ke teman-teman biar semakin dikenal, Kang. Amin, amin. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan apa yang kita harapkan di Redoe oleh yang maha kuasa. Amin. Amin. Terima kasih sudah menonton. Ibok, Sarjana Peternakan, terima kasih kepada Kang Komarudin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan berkunjung. Malju terus. Peternakan, budidaya, dan semuanya, yang ada di Indonesia. Amin. 'll------------------------. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!